Bukan saat kita melakukan lari jarak menengah ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Asyad Widya Toro dalam AONED channel Oke, teman-teman semuanya dalam video kali ini saya akan bahas mengenai lari jarak menengah ya Saya aktifkan videonya sampai selesai ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Kemudian aktifkan loncengnya ya Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan channel ini berkembang ya Oke, langsung saja ke pokok pembahasan kita mengenai lari jarak menengah ya Lari jarak menengah, menengah itu adalah lari yang menempuh dengan jarak 800 meter Kemudian 1.500 meter, kemudian lagi 3.000 meter Dilengkapi dengan hal yang rintang, oke ya Dalam lari jarak menengah ini biasanya kita menggunakan setar berdiri ya Bagaimana cara melakukan setar berdiri? Oke, kalau diperhatikan 1.000 meter, kita berdiri dengan kaki melangkah Salah satu kaki yang di depan itu adalah menginjak garis finish Kemudian itu tahap persiapannya, tahap bergerakannya adalah lutut direndahkan Badan di, biar badan ke arah ke depan atau condong ke depan ya Kemudian setelah ada aba-aba ya atau go, maka langkahkan kaki belakang ke depan dengan lutut sedikit terseguk Nah itu adalah tahapan persiapan dari tar berdiri ya Setelah itu dilanjutkan dengan lari Oke teman-teman, teknik dasar dari gerakan lari jarak menengah itu Yang harus dilakukan adalah pertama gerakan lari dilakukan tidak dengan kecepatan lutut Kemudian frekuensi gerakan kaki tangan tidak terlalu cepat Kemudian pendaratan kaki itu adalah bagian sisi luar dari tengah kaki Kemudian dilanjutkan ke ujung kaki Kemudian badan itu adalah condong ke depan kurang lebih 10 derajat Kemudian ayunan tangan hanya lebih tinggi sedikit dari pinggang Nah itu yang harus dilakukan saat kita melakukan lari jarak menengah ya Kemudian teknik finish pada lari jarak menengah ya Jadi biasanya, bukan biasanya tapi ini harus menggunakan lari biasa ketika kita sudah mencapai ke garis finish Jadi tidak ada hal yang khusus ketika kita lari jarak menengah untuk melewati garis finish Kita lari terus saja setelah melewati garis finish Kemudian setelah itu baru berhenti Oke teman-teman itu sedikit pembahasan kita dari lari jarak menengah ya Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya Yang mau belajar dan sebagainya Yang mau belajar mengenai olahraga ya Di sini channelnya kemudian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati